Ini terungkap dalam rapat koordinasi pemantapan operasi lilin 2019 yang digelar Polda Sultra bersama unsur dan dinas terkait lingkup pemerintah daerah Sultra. Rapat membahas langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka memberikan rasa aman kepada umat Kristiani yang merayakan Natal tahun 2019 dan tahun baru 2020. Serta bentuk koordinasi dengan seluruh unsur terkait yang masuk dalam pengamanan operasi lilin 2019. Polda Sultra beserta seluruh jajaran akan menerjunkan personil yakni 2 per 3 dari kekuatan. Ditambah personil dari instansi terkait seperti TNI, Dinas Perhubungan, SAR, dan Satuan Polisi Pamung Praja. Kapolda Sultra Brigadir Jenderal Polisi Merdisa mengatakan sejumlah titik rawan tindak kriminal dan kemacetan lalu lintas akan menjadi fokus pengamanan anggotanya. Seperti terminal, pelabuhan, bandara, pusat perbelanjaan dan rekreasi, serta rumah ibadah umat Kristiani. Hal itu dilakukan tidak lain adalah guna menciptakan rasa aman kepada warga yang hendak merayakan Natal maupun malam pergantian tahun. Terhitung mulai tanggal 23 Desember 2019 hingga 2 Januari 2020, Kepolisian di seluruh Tanah Air akan menggelar operasi dengan Sandi Operasi Lilin untuk mengamankan Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Saat terkait dengan kesiapan kita menghadapi pelaksanaan operasi pengamanan Natal 2019 dan malam pergantian tahun 2020. Dan di sini kita tadi mengkoordinasikan kesiapan dari keseluruhan stakeholder yang ada. Karena kita tahu bahwa pengamanan Natal dan malam tahun baru ini bukan hanya domain dari kepolisian. Memang leading sektornya adalah di sini boda sebagai melaksanakan pengamanan operasi Lilin.